Jadi kita sebenernya disini tuh waktu cuma 2 jam, berakhir jadi... Panjang udah ngejelasinnya, udah ah! Kita masih di Kali A2 Malaysia aja, dan karena dari pagi tuh kita baru makan roti doang, jadi siang hari ini setelah ditinggal pac, eh maksudnya ditinggal pesawat, kita mau cari lokasi makan aja nih. Sebelumnya kita udah liat-liat pilihan makanan, dan karena pengen yang kira-kira udah kebayang rasanya, pilihan pertama kita sih jatuh ke si outlet Raja Burger ini aja. Nah, kita tadi udah liat ya sekilas pilihan menunya, tapi di sudut mata, kita liat ada pilihan lokasi makanan yang menarik juga nih, buat kita pertimbangin coba. Itu tuh yang merah-merah di depan sana logo makanannya. Tadi Burger Kingnya cuma burger semua, yaudah. Kita move aja ke Jollibee, tau gue sih. Nah kan itu ada ayam-ayamnya, yaudah. Kita makan di Jollibee aja. Nampak lumayan rame juga. Ini kenapa jadi review makanan di KLIA 2? Tidak ada lah, ayam goreng, burger, spagetti, berasa di Indonesia. Ya, kita makan di sini aja. Namanya tuh Jollibee, dan ini tuh restoran cepat saji dari Filipina tuh. Sebenernya ada alasan lain juga sih, kenapa kita nggak langsung pilih makan aja di si Raja Burger tadi itu. Dan alasan ini juga sih, yang bikin kita liat-liat dengan detil pilihan menu yang ada di Jollibee ini. Apa coba kira-kira masalahnya? Sebenernya ini tuh masalah klasik orang Indonesia banget sih soal makanan. Udah kebayang belum nih soal apa? Jadi yaudah, kita pilih untuk puter balik dulu aja kembali ke si Raja Burger untuk perbandingin menu pilihannya. Ini mau pilih makan aja ribet ya. Padahal aslinya tuh kita udah kelapran banget loh ini. Tapi masih bisa-bisanya tuh kita tetep pikir ya kalau soal makanan yang mau dimakan. Jadi yaudah, kita jalan balik lagi aja ke si outlet Raja Burger. Untungnya tuh jarak antara dua outlet ini tuh nggak jauh-jauhan. Oh iya, alasan pertama kenapa kita balik lagi ke outlet Burger King ini juga. Karena disini tuh ada mesin pesan mandiri ini. Jadi kita tuh nggak harus ribet cang-cincong dengan broken English ya. Ini kita langsung swipe-swipe aja, cek detail tiap pilihan menu yang ada di Burger King buat mastiin apa emang bener-bener nggak ada menu plus nasi gitu disini. Jadi emang itu sih inti masalahnya tuh kita pengen banget makan sama nasi biar kenyangnya tuh lebih puas. Masalah orang Indonesia banget kan ya. Dan ya setelah kita cek ulang lagi di Burger King juga beneran nggak ada menu plus nasi nih ternyata. Nah di titik ini tuh kita udah fiksi mau pesan makanan di Joliby aja. Karena seenggaknya pilihan ayam besarnya tuh lebih banyak variasinya dan juga ada spageti. Masih penuh banget. Ini apa sih kenapa jadi? Nope, nope, masih penuh. Yaudah lah. Mau dimana lagi tuh? Pemili Mart. Ini apa sih? Bulak-balik sini-sini dong. Sampai jam setengah delapan aja disini. Joliby Burger King. Joliby Burger King. Di Joliby nggak ada tempat duduk. Di Burger King kayaknya tadi masih ada deh. Cek dulu lah tempat duduknya. Gila. Tapi masih banyak waktu lah baru jam 12. Horah. Tuh ini ada tempat duduk sih. Itu satu. Dan karena pertimbangan kita bisa dapet di tempat duduk yang nyaman banget buat dipake mageran lama-lama. Akhirnya pilihan kita untuk makan siang di KAIA Terminal 2 tuh jatuh ke si Raja Burger aja. Nah sekarang kita tinggal pilih aja nih menu makanan yang mau dipesannya. Sebelumnya kita ada pesan menu yang burger. Dan sekarang kita pilihan menu ayam aja tapi tanpa nasi nih. Tetep dapetin kentang jadi masih lumayan lah ya ada karbonnya. Cocok nih buatnya lagi kelaperan kayak kita. Selanjutnya tuh juga ada pilihan minumannya. Sempet agak bingung nih. Karena memang pilihan minumannya tuh termasuk lumayan banyak. Tapi karena pengen yang segar-segar kita sih milihnya yang rasa-rasa jeruk lime aja nih. Dan setelah beres pilih-pilih menu yang akan dipesan langsung masuk ke bagian total pembayarannya hampir 50 ringgit tuh makan siang kita ini. Nah kita tuh kan tadi belum sempet tukerin uang ke ringgit ya sama sekali pembayarannya. Kita coba pake kartu debit bank Indonesia aja. Oke tempat makan udah ketemu lagi tinggal nungguin makanannya datang. Masalah selanjutnya kelistrikan. Ini gak bisa. Bagaimana sepajam setengah delapan gimana ngecas-ngecasnya. Gak kepikiran bakal lama disini sih. Aduh gak bawa kepala-kepalanya konverternya. Bingung lagi dah. Gak beres-beres bingungnya. Dan ini nih pesanan kita nih. Ini kalau dirupiahnya tadi kita udah hitung tuh 166 ribu. Apakah worth it? Ini apanya sih? Ayam. Oh iya ini ayam. Burger ayam. Ya udah lah kita makan dulu. Kayaknya kita bakal disini sampai setengah delapan ya. Cuma soal kelistrikan agak bingung sih. Udah kita makan dulu aja. Dan udah beres nih makannya. Ludes dong. Soal makanannya gimana? Untuk ayamnya tuh termasuk enak. Ayamnya termasuk ada rasanya. Jadi gak cuma ayam-ayam doang. Ada bumbunya meresap gitu. Untuk tadi tuh pesan burger. Biasa aja sih. Sambalnya disini gak kulit sambal ya. Jadi tadi bisa minta sambal lagi juga. Ini kentangnya ya pengganti nasi lah ya. Jadi overall gimana? Rp160.000-nya ya masih worth it-worth it aja sih. Apalagi makan di... Apa namanya? Di bandara ya. Masih oke-oke aja lah ya. Jadi gitu sih untuk makan siang kita disini. Di Burger King Malaysia. Fine-cine aja. Sambalnya agak manis sih. Jadi emang agak beda sama sambal Indo ya. Jadi dia lebih manis. Tapi gak semarik sambal Magdi waktu kembali-kembali di Malaysia sih. Jadi overall masih termasuk oke sih ini Burger King. Oke tadi juga untuk pembayaran. Misalnya tadi bisa pake debit Indonesia aja. Tadi pake debit BCA. Bisa-bisa aja. Jadi nominalnya tuh Rp160.000-an tadi makanan yang kita pesan ini. Jadi untuk pembayaran untungnya kita gak harus nyari dulu money changer ya. Kayaknya masih harus jauh lagi ke dalam. Kalau misalnya nyari money changer. Dia langsung pake debit BCA aja. Untuk makanannya oke. Tadi udah kita review. Tadi kita emang agak ini sih. Agak bingung antara Joliby atau ini apa. Ini apa sih? Magdi. Burger King. Tapi akhirnya Burger King tempat duduknya banyak banget. Di Joliby juga kita pengen nyobain. Cuman tempat duduknya. Tadi kayaknya penuh mulut ya. Sampai kita tadi 3 kali bulat-balik masih penuh terus. Akhirnya kita makan di sini. Yaudah kita masih banyak banget waktu ini di sini. Ini sekarang baru setengah 2 men. Jadi setengah 2, setengah 3, setengah 6 jam. Setengah 2. Iya. Masih 6 jam kita di KLIA 2. Masalah sajunya soal listrik sih. Ntar mungkin kita nyari-nyari konverter kayaknya. Kepala konverternya. Soalnya powerbank juga udah 50%. Ini juga 80%. Jadi kita butuh listrik sih di sini. Ya semoga aja nanti di penerbangan yang setengah 8. Gak ada kendala lagi. Harusnya gak ada kendala lagi ya. Jadi kayak gitu aja sih ya. Ini jadi nge-flow gak jelas nih. Kita mau jalan-jalan aja nih. Semoga bisa membantu dan menghibur ya. Membantu untuk kalau misalnya ke KLIA. Kalau misalnya dari KLIA 1 ke KLIA 2 harus agak-agak cepet-cepet ya. Tadi kita agak santai sih. Dan emang ada kendalanya juga tadi. Tadi saya tren tuh disini gak berfungsi. Di Malik, jadi KLIA 1 ke KLIA 2 nya. Jadi tadi akhirnya kita punya bus. Waktu sampai di imigrasi juga lagi rame banget. Sama antrian orang. Kurang tahu ya orang ngedianto orang Pakistan gitu. Kayaknya tenaga kerja gitu. Atau mungkin Moli Gua kurang tahu juga. Rame banget juga. Makanya tadi di imigrasi sama waktu perpindahan bus-busnya juga ada jauh-jauhan. Akhirnya kita tuhat 8 menit dan harus beli tiket lagi. Dan nanti kita update lagi. Jam setengah 8. Habis dari sini sih kita kannya bakal disini terus sampai jam setengah 8. Gak bawa kemana-mana. Biar hemat juga ya. Kita mau duduk-duduk santai. Soal listrik nih, cas itu sih masalahnya sih. Nah, kita update lagi ya di perjalanan kita. Lanjutannya ke lokasi yang mau kita tuju sebenarnya. Jadi kita sebenarnya disini tuh harusnya cuma 2 jam. Berakhir jadi sekian jam lah. 6 jam, 8 jam lah. Mungkin 8 jam lah delay-nya ya. Bukan delay sih. Jadwal baru penerbangannya. Nah, kita update lagi di Nesgo Adventure selanjutnya ya. Videonya ya. Bye! Udah makan, udah kenyang, dan juga udah sore. Waktu udah nunjukin jam setengah 5 waktu Malaysia. Sementara penerbangannya di jam setengah 8. Nah, daripada terlalu mepet-mepet waktunya. Jadi sore-sore ini kita mau langsung cekin aja ke counter maskapainya.